Hai melanjutkan video sebelumnya ini adalah tabel bantuin disusun secara horizontal karena kita akan menggunakan rumus haluk up dan ini adalah nilai acuan maka langsung saja kita praktekkan haluk up buka kurung look up value atau nilai acuan titik koma pilih tabel aray setelah itu jangan lupa kunci sel menggunakan F4 titik koma nama barang terletak pada baris kedua maka kita pilih dua dan selanjutnya fals tutup kurung enter tarik kursor kebawah pastikan semua sel sudah tracy sesuai pada kodenya selanjutnya kita mengisi pada bagian harga itu terletak pada baris ketiga ya haluk up buka kurung pilih kode atau nilai acuan titik koma pilih tabel araynya jangan lupa kunci sel menggunakan F4 titik koma tiga titik koma false tutup kurung tarik kursor kebawah selanjutnya kita mencari nilai satuan dimana nilai satuan terletak pada baris keempat langsung saja ketik sama dengan haluk up buka kurung pilih kode acuan titik koma pilih tabel aray dan jangan lupa kunci mencari dengan F4 titik koma baris keempat titik koma false tutup kurung oke selanjutnya aku bakal bahas sama if dan count if nantikan video selanjutnya ayo subscribe jangan lupa like share video ini ke sosial media kalian tinggalkan komentar dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa saya selalu bye bye